30 pelajar pelaku penyerangan sekolah-sekolah SMK Izata Arjuna diamankan Polresta Depok, Jawa Barat. Lima diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Orang tua siswa ini menangis, tak kuasa menahan kesedihan karena anak-anak mereka terlibat tawuran yang menyebabkan satu pelajar tewas dan perusahaan sekolah Izata Arjuna di Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Para pelajar ini diamankan petugas kepolisian Polresta Depok, Jawa Barat dari sejumlah wilayah di kota Depok. Dari 30 pelajar yang diamankan, lima diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Lima pelaku akan dititipkan ke lembaga penempatan anak sementara karena masih di bawah umur. Balas-membalas. Nah ini ultimatum juga bagi siswa di sekolah yang lain, khususnya di kota Depok. Jika hal tersebut masih terulang, kami dari Polresta Depok tidak segan-segan akan memberikan hukuman yang maksimal untuk menjadi efek jera karena ini sudah cukup mengkhawatirkan tingkat perkelahian pelajar di kota Depok. Selain ditetapkan sebagai tersangka, orang tua yang terlibat tawuran dan perusakan dipanggil ke kantor polisi untuk membuat surat pernyataan pembinaan. Sebelumnya, buntut dari tawuran pelajar yang menewaskan satu orang, gedung sekolah menengah kejuruan Izata Arjuna, diserang dan dirusak oknum pelajar pada Rabu 16 Oktober 2019. Kaca-kaca bangunan pecah, bangku, meja, dan buku berantakan. Laman sekolah dan pos security pun tak luput dari aksi perusakan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainyus, melaporkan.